Kedua telapak tangan ini itu ternyata dari sisi kajian medis Banyak sekali titik-titik akupuntur Yang ketika kita setiap hari senantiasa kita gosok-gosok Itu sama saja kita sedang memberikan relaksasi Nah syariat dengan membasuh kedua telapak tangan ini Dengan konsepnya seperti ini Ini maka akan sama kita mencoba menyentuh titik-titik akupuntur Yang akan sangat bagus bermanfaat bagi kesehatan tubuh Sehingga syariat disunahkannya Membasuh telapak tangan ketika berwudhu Itu juga di samping itu sebagai sebuah kewajiban Maka dengan membasuhnya Kita akan menjadi lebih bersih, lebih sehat Sekaligus kesehatan kita akan terupgrade menjadi lebih baik Karena kita secara rutin setiap hari membasuh minimal lima kali Dalam proses berwudhu itu tadi Nah disambing itu bagaimana agar telapak tangan Kedua telapak tangan ini Kita senantiasa terjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Bahkan merugikan diri sendiri Ataupun merugikan orang lain Nah kita juga bisa mencoba Mengambil tawaran yang dilakukan oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharafuddin al-Nawawi al-Dimaski Dalam kitabnya Al-Adgar al-Mundaqabat min kalami sayyidil abrol Beliau mencoba menawarkan setiap gerakan dalam berwudhu itu ada dimensi doanya Doa ini mensuggesti agar senantiasa dalam proses pembasuhan ini tidak hanya saja bersih secara fisik Tetapi mendorong jiwa kita, mendorong mental kita untuk senantiasa tidak melakukan hal-hal yang buruk Makanya dalam membasuh kedua telapak tangan ini Beliau menawarkan satu konsep doa Doanya adalah Allahumma hafad yadi Ya Allah Jagalah kedua telapak tanganku Min ma'asyika kuliah Dari segala perbuatan maksyat kepadamu Artinya Dengan kita membasuh kedua telapak tangan ini Bagaimana setelah proses pembasuhan itu Kita tidak lagi kedua telapak tangan kita ini melakukan kemaksiatan Karena banyak sekali kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan kita Orang mencuri yang melakukan kemaksiatan salah satunya dari tangan kita Orang mencoba mengeser hok Itu juga salah satunya adalah kemaksiatan tangan kita Atau orang membuat aplikasi-aplikasi yang merugikan orang lain Itu juga salah satu aktivitas dari telapak tangan kita Oleh karena itu Luar biasa syariat Islam ini Dengan berwudu disunahkannya membasuh kedua telapak tangan ini Tangannya bersih Kita akan terhindar dari kuman dan bakteri Sekaligus titik-titik relaksasi yang ada dalam titik-titik akupuntur Itu senantiasa kita gosok-gosok Sehingga kita daya kesehatannya menjadi lebih baik Para ahli medis mencoba mengenali bahwa Dari tangan ini kita bisa mengenali di mana titik-titik penyakit kita Artinya kedua telapak tangan ini Itu ternyata memberikan informasi yang sangat berharga tentang kesehatan tubuh kita Nah proses kedua telapak tangan yang senantiasa bersih itu Itu artinya menandakan semoga saja tubuh yang ada dalam diri kita itu betul-betul sehat dan bersih Karena kalau kedua telapak tangan kita ini kotor Boleh jadi tubuh yang ada di diri kita juga menjadi kotor Nah spirit syariat disunahkannya Membasuh telapak tangan dalam proses berwudu ini Ini adalah spirit yang sangat luhur Yang menginspirasi agar kita senantiasa hidup sehat Hidup bersih Hidup senantiasa memperhatikan titik-titik kesehatan Dan juga kita terhindar dari melakukan hal-hal maasiat kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih